Oke berjumpa lagi dengan saya channel skiter update yang mana selalu memberikan video-video terbaru tentang bagaimana cara memperbaiki sepeda motor Nah pada kali ini saya akan beritahukan Ada konsumen yang telah menyampaikan bagi saya bahwasannya Olahar as roda ini sudah Dua kali diganti dan tidak lama ada berkisar Dua bulan Ada yang berkisar dua minggu sudah pecah kembali Jadi saya beritahukan disini ini adalah kolaharnya yang pecah Tentunya saya akan beritahukan pada saat ini penyebabnya Penyebabnya yang pertama adalah karena kejutan showbreaker ini sudah tidak bagus lagi Kejutannya Ya otomatis ini salah satu penyebab kenapa kelahan roda motor bit injeksi sering pecah Kemudian yang kedua Ada karet sil yang nantinya saya akan ganti disini Di bagian dalam ini itu bocor sehingga ngerembes Akibatnya disini menjadi kotor Ngerembes dia disini Ini ada lubang Ya Ada lubang Dan dia ngerembes olinya disini Ya Jadi Akibatnya kalau seandainya sudah seperti itu Satu kejutannya jelas lemah Kemudian terkadang ini menjadi kesat Rodanya jadinya kesat Ya Tidak mau berputar secara mulus Ya Oke pada kali ini saya akan beritahukan bagaimana cara pemasangannya Pertama dulu saya akan kasih tau bagi kita bahwasannya Untuk kelahan roda ini Usahakan harus beli yang AHM Nah Tipsnya disitu Saya beritahukan Disini ada penutupnya Ya Ada penutup Ya Ini sangat berfungsi untuk Kelahar as roda ini Atau biring as roda motor bit injeksi ini Jadi usahakan beli biring ini Yang ada penutupnya Jadi itu biasanya AHM Ya AHM Ya Oke Nah kemudian Ini kita pasang Kita pasang Jadinya seperti ini ya Nah ini tetap ada lubang Ini Biring ini jadinya Kandas ke Bagian sebelah sini ya Gitu Ya Jadi jangan lupa ya Untuk mengetahui penyebabnya ya Dan apa sebetulnya akibatnya Kalau seandainya ini rusak ya Ini akibatnya rusak pecah ya Ya Pecah dia Kemudian Silnya kita pasang Ya Silnya kita pasang Seperti ini Silnya ini Tidak perlu dilem sebetulnya Kalau saya jarang lem Ya Oke Ya Jadinya seperti ini Yang penting Usahakan itu rata ya Usahakan rata Oke Hmm Jadinya seperti ini Oke Kemudian Kita melengkapi bagian Konderdil yang ada di Belakang ini Pertama sekali dulu Yang ini kita pasang Ya Yang ini kita pasang Ya Kemudian Bagian asrodanya ini kita pasang Kemudian Ada giginya disini kita pasang juga ya Setelah itu baru kita Lengkapi Kita pasang yang ini Tinggal menguncinya Jadi Itu saja sebetulnya Penyebab Penyebab dan akibat Motor Injeksi Bering Roda belakang Selalu pecah Bering ini ya Bering ini selalu pecah Jadi mudah-mudahan Bermanfaat Bagi Setiap mekanik Terima kasih Terima kasih